Pemirsa petugas gabungan terus menggelar operasi justisi untuk mengawasi penggunaan masker di masa PSBB. Sanksi sosial akan diberikan bagi warga yang tidak menggunakan masker saat di tempat umum. Operasi justisi digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Selama operasi, petugas tidak menemukan pelanggaran. Warga yang bersepeda dan peluarga pun tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Kendati demikian, petugas tetap bersiaga mencegah kerumunan masa yang berpotensi menambah kasus persebaran COVID-19. Sanksi sosial akan diberikan bagi warga yang tidak menggunakan masker saat di tempat umum. Pada prinsipnya kalau hari ini kita tidak menemukan pelanggaran yang signifikan. Artinya warga kita ini kalau untuk masalah menggunakan masker, 99% lah mereka menyadari. Bahkan hari ini kita tidak menemukan satupun yang tidak menggunakan masker. Yang perlu kita jagain adalah kerumunan warga. Beda halnya dengan operasi justisi di Pertigaan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Masih ada warga yang tidak menggunakan masker serta angkutan umum yang melebih kapasitas penumpang. Warga yang terjaring kemudian dikenakan sanksi sosial. Operasi justisi di tujuh titik wilayah Jakarta terus dilaksanakan sebagai upaya pengendalian COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Operasi justisi protokol kesehatan di Karangasem, Bali diwarnai aksi protes seorang pengendara mobil. Pengendara tersebut tak terima dirazia masker karena menyetir mobil sendirian. Seorang pengendara mobil tak terima terjaring penertiban penggunaan masker di Jalan Gajah Mada Amlapura, Karangasem, Bali. Langgar ini sempat beradu argumen dengan petugas gabungan saat mobilnya dihentikan petugas karena tidak memakai masker. Kondisinya yang hanya menyetir mobil seorang diri membuatnya tak terima disangsi. Petugas pun memberi edukasi bahwa kendati tak berinteraksi dengan siapapun pengendara wajib menggunakan masker. Kondisi pun tidak, anak pun tidak, kita bisa surat seperti ini sebabnya saya enggak keberatan. Jadi mohon evaluasi lah bagi kemangku kepentingan siapa di sini. Kendati sempat bersih tegang, pelanggar akhirnya menerima sanksi penundaan administrasi selama 14 hari. Dari Karangasem, Bali, Unda Arista, INews melaporkan. Wali Kota Surabaya, Tri Risma, hari ini mengadakan rapid dan swab tes massal secara mendadak di Taman Absari, Surabaya. Rapid dan swab tes dilakukan karena lokasi tersebut menjadi tempat kerumunan warga. Dibantu petugas gabungan, Wali Kota Surabaya, Tri Risma, hari ini membubarkan paksa kerumunan warga di Taman Absari. Risma geram karena di tengah ancaman COVID-19, Taman masih menjadi lokasi nongkrong warga. Bahkan masih banyak warga yang tidak mengenakan masker. Risma kemudian meminta Satpol PP, Pemkot Surabaya untuk menutup jalan dan merepit serta swab tes di tempat kepada pengunjung Taman. Menteri Dalam Negeri Taman Tito Karnavian membantah dirinya positif COVID-19. Tito mengungkapkan hasil swab tes yang dijalaninya negatif. Saya ingin mengklarifikasi adanya isu-isu hari Jumat yang lalu bahwa saya terpapar COVID-19. Itu tidak benar, saya juga tidak tahu dari mana isu tersebut. Jadi keadilan saya juga, ini sekaligus sebagai klarifikasi kayak saya, sudah beberapa kali tes baik rapid maupun swab negatif. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah kita semua di sini. Yang berhubungan kita semua. Indonesia kembali mencatat penambahan tertinggi kasus positif corona. Pemerintah menyoroti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tingkat kesembuhan rendah namun tingkat kematian tinggi. Sabtu malam, Gubernur DKI Jakarta memantau tempat pemakaman umum Pondok Rangon, salah satu area pemakaman jasad pasien corona di bukota. Gubernur Anis mendapat laporan, lahan TPU Pondok Rangon tersisa 4.000 meter. Dalam hitungan kasar, hanya bisa menampung seribu jasad lagi. Tempat ini jadi saksin, begitu banyak orang yang meninggal karena COVID di tempat ini. Jadi malam hari ini saya inspeksi, lihat saja, dengar laporannya. Saya apresiasi pada kerja keras, petugas-petugas kita yang bekerja siang malam. Petugas TPU Pondok Rangon sejak awal September memang harus bekerja siang dan malam. Jumlah kematian akibat corona di bukota kian hari kian bertambah. Pemerintah DKI Jakarta berharap warga tetap di rumah selama PSBB dan hanya pergi jika kebutuhan mendesak karena virus corona kembali menggancang. Sabtu kemarin, penambahan harian kasus positif corona di Indonesia kembali mencetak ke rekor 4.168. Pasien sembuh 3.500-an dan meninggal tembus 112 pasien. DKI Jakarta, termasuk 8 provinsi yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah menganggap ketersediaan rumah sakit di bukota sudah kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir karena pasien corona sembuh juga bertambah. Saat ini, pemerintah justru menyoroti jauh tengah dan jauh timur karena tingkat kesebuan rendah tapi tingkat kematian tinggi. Ada beberapa provinsi dengan recovery rate di bawah nasional rata-rata yaitu Jateng, Sumut, Jabar. Dan juga ada dua provinsi dengan case fatality rate di atas rata-rata nasional yaitu Jateng dan Jatim. Jika dibanding ibu kota, penambahan positif corona jauh tengah dan jauh timur memang lebih kecil. Tapi jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia cukup signifikan. Sabtu kemarin, Jakarta bertambah 988 warga positif, sembuh 1025 meninggal 10. Sementara Jauh Tengah, warga positif bertambah 271, sembuh 403 meninggal 40. Jauh Timur, warga positif bertambah 379, sembuh 429 meninggal 20. Komite Pendanganan Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional merekomendasikan keseimbangan pendanganan kasus corona di wilayah Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa setelah dibuka Tower Isolasi Mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dipadati pasien COVID-19 tanpa gejala, tugas tenaga kesehatan dan satgas pun bertambah. Namun mereka tidak sendiri dukungan dan apresiasi terhadap tugas mereka selalu diberikan masyarakat Indonesia. Penambahan kasus terpapar COVID-19 disikapi dengan dibukanya tempat isolasi mandiri oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dua menara di Wisma Atlet disiapkan. Bahkan setelah dibuka, Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini dipadati pasien tanpa gejala. Bertambahnya pasien tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan dan satuan tugas yang bertugas di Wisma Atlet. Mendukung dan mengapresiasi tugas mereka, MNC Pemuli berbagi makanan dan minuman ringan bagi tenaga kesehatan dan satuan tugas di Rumah Sakit Darurat ini. Perawatan pasien COVID-19 itu pasien tidak bisa dikunjungi oleh keluarga. Dan itu hanya bisa dikunjungi oleh kami perawat dan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sehingga kami harus merawat mereka seperti keluarga sendiri. Kalau semakin banyak pasien COVID-19 di Wisma Atlet ini atau di tempat lain, kita juga harus berpikir kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita relawan yang sudah berjigwaku pagi, siang, dan malam untuk membantu pasien COVID-19. Menekan angka penularan COVID-19 menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu MNC Pemuli mengajak seluruh masyarakat Indonesia selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di mana di masa pandemi ini kita juga harus terus menjaga kebersihan kita dan mungkin ini bisa membantu para masyarakat dan juga tim MNC. Perjuangan melawan COVID-19 belum usai. Untuk itu mari bersama MNC Pemuli kita berdonasi sebagai bentuk partisipasi dalam memerangi wabah virus corona di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Umat Hindu di Bali menggelar ritual upacara keagamaan secara sederhana. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.